5 pertandingan awal Premier League 2001-2022 hanya mempunyai 5 kemenangan, sekali seri, sekali kalah, dan Manchester City mengiktak 11 gol oleh berapa pemain? 9 pemain. Halo ketemu lagi dengan gue Wesley Tagalong di What With West. Kali ini sorotan kita adalah benarkah? Lagi-lagi, benarkah Manchester City tidak membutuhkan Harry Kane, striker nomor 9 yang sangat gencar di pemberitaannya dikaitkan dengan City dalam bursa transfer musim lalu. Iya kan? Masih ingat dong, orang menawar ya. Beritanya kan naik terus tuh. Awal-awalnya Man City dikatakan mengejar Harry Kane dengan menawar 100 juta pound. Naik lagi-naik lagi sampai 140. Nah kalau mereka beli Jag Relish aja 100 juta, masa striker Kapten Timnas Inggris nggak dibayar lebih. Tapi Kubu Spurs nggak mau. Nah melihat permainan City dalam 5 pekan ya, 5 pekan 3 kemenangan sekali seri dan sekali kalah di Parti Pembuka melawan Spurs, orang kemudian bertanya-tanya. Mungkin kalian juga bertanya-tanya. Benar nggak sih? Sergio Aguero nggak perlu digantikan duetnya dengan Gabriel Jesus mungkin bisa dibilang cukup produktif. Bisa saling menggantikan. Tapi ketika Aguero tidak ada, kan gosipnya adalah Harry Kane penggantinya. Sebagai striker, sebagai penyerang nomor 9, istilahnya posisi nomor 9 sebagai penyerang utama di Spurs. Nah, gue membaca-baca pemberitaan bahwa nggak kok si Peg Gore bilang kita nggak butuh pemain nomor 9. Kita punya pemain yang semua bisa dimaksimalkan. Memang benar, 9 pemain mencetak gol, Ferran Torres 2, terus Jagrilli sampai Sterling, Mahrez itu cetak 1 gol. Tapi kompetisi sudah berjalan 5 pertandingan, mereka seperti kesulitan dalam membangun tim yang benar-benar ditakuti zaman dulu. Mungkin kalau pembandingnya musim lalu kan di part pertama juga kurang bagus. Terus City cuma ada 5 pertandingan awal pemain milik, cetaknya cuma 8 gol dan kemasukan 8 itu musim lalu di 5 pertandingan musim ini. Mereka bisa mencetak 11, tapi 11 gol itu oleh 9 pemain meskipun hanya 1 kemasukan. Musim lalu mereka mencetak 8 gol ya, 8 gol dan 8 kemasukan Harry Kane. Rekaman ini gue buat sebelum Spurs menghadapi CLC di Derby London. Nah gue ngeliat pemandingannya adalah Harry Kane yang digebar-gumpurkan sejak awal akan ke City dan di Europe. Namun menurut gue penampilannya tidak maksimal, banyak terganggu mungkinnya dengan pemberitaan-pemberitaan bahwa dia akan ke City. Jadi semua orang mengatakan udah saatnya di City dan kabarnya pun Harry Kane mengatakan dia ingin bermain di level yang lebih tinggi dan punya pulang untuk juara. Sebenarnya punya pulang juara ya, kalian lah yang menilai. Tapi coba lihat di match day keempat ketika Harry Kane bermain melawan Crystal Palace. Enggak ada Son, Son Heung-Min yang gue memuji-muji tapi Justin Laksana selalu merendahkan si Son. Tapi gue melihat Son adalah pandan rempas bagi Harry Kane. Nah tanpa Son, Harry Kane untuk pertama kali sepanjang karir di Premier League gak nyentuh bola di kotak penalti. Enggak, apalagi nendang penalti, nendang bola ke gawang, eh nendang bola ke gawang lawan, nyentuh aja enggak di kotak penalti. Ini datanya waktu lawan Crystal Palace dari Opta. Ini Harry Kane yang masih betah di Spurs, kayaknya udah enggak betah. Tapi apakah benar, hei Pep Guardiola tidak butuh striker, tidak butuh pemain nomor penggung. Sembilan istilahnya pemain striker sesungguhnya di ujung tombak dan dia memaksimalkan semua potensi yang dimiliki. Sampai sekarang ada sembilan pemain yang mencinta gol di match day kelima Inggris Premier League. Menarik, gue tunggu sih kebenaran ucapan Pep Guardiola. Atau ini sekedar sebuah jawaban ketika memang mereka tidak memiliki striker, jadi dia bisa memaksimalkan. Dan buktinya Pep Guardiola mampu memaksimalkan potensi sejumlah pemain. Lihat ya, potensi pemain-pemain yang enggak dianggap seperti dulu bagian Ferdinandinho, Mares, Gundogan. Semua bisa diubah sesuai dengan konsep dan bermain yang diinginkan oleh Pep Guardiola. Lati yang top lah. Kita tunggu perkembangan Pep Guardiola dan Harry Kane. Bisa jadi Januari, bisa jadi musim panas 2022. Mungkin lebih cepat enggak, Januari 2022. Kita tunggu perkembangannya di What Win West. Sampai jumpa lagi. Salam bolan untuk kebaikan. Sampai jumpa lagi. Sampai jumpa lagi. Terima kasih.